Berbagai permasalahan dihadapi oleh para petani, mulai dari kelangkaan pupuk maupun naik turunnya harga gabah dinilai menjadi pukulan telak di awal tahun 2021. Untuk itu, HKTI Jember berinisiasi untuk duduk bersama Dinas Pertanian agar segala bentuk permasalahan tersebut bisa teratasi dan berujung tentunya kemakmuran bagi petani. Sosialisasi program Dinas Pertanian 2021 dilakukan di Aula Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Jember yang diikuti oleh puluhan anggota HKTI dan juga Gapok Tan Jember. Selain berdialog dan membahas rencana kerja di tahun ini, acara tersebut juga menyampaikan kelukesah yang selama ini dialami para petani di Jember. Salah satunya yakni kelangkaan pupuk yang hingga kini belum bisa teratasi. Melalui pemimpin baru di Jember serta program kerja Dinas tahun ini, petani berharap adanya solusi bersama untuk mengatasi persoalan petani tersebut agar ke depan petani bisa lebih sejahtera. Jadi kita sampaikan kepada Dinas Pertanian bahwa ke depan ini saatnya petani terlayani, bukan terbeban, karena kita melihat kita ditutup peningkatan produksi tapi saprodinya dibatasi. Jadi dengan aturan pemerintah, pembelian bulog gabah dibeli oleh petani, oleh petani gabahnya bulog dibeli oleh petani, petani belum mampu ngirim langsung karena sarana-parasarana tidak memadai. Ini yang ironi bahwa aturan pemerintah memberatkan petani. Tidak hanya saprodinya, tapi berasa mereka jual produksinya juga mengalami kesuntutan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan meyakinkan tahun ini melalui rencana kerja Dinas permasalahan tersebut bisa segera teratasi. Terlebih lagi Kabupaten Jumar yang merupakan lumbung pangan nasional, sejumlah permasalahan tersebut wajib segera teratasi agar petani tidak merugi dan tentunya juga agar tidak mempengaruhi hasil produksi. Untuk itu perlu adanya pola komunikasi yang lebih erat antara petani maupun pemerintah daerah agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Dinas sekarang ingin bermitra, ingin berkoneksi, ingin senerti dengan ini. Setelahnya lapisan masyarakat, besoknya kelompok tani, hutan-hutan, dan juga disini ada akademik yang mana juga ingin menyampaikan apa sih yang harus dilakukan? Karena dia, dikontaknya program Dinas serenam yang kita tahu ini seperti apa. Dan satu hal lagi yang perlu kita sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan dari Bintang Pertanian, Kabupaten Jumar, dan juga Kabupaten Jumar, dan juga teman-teman dari HKTRI dari Lombong Tani ingin meningkatkan pendapatan petani dan disini serangan petani. Setikulnya adalah kejaran petani yang mana juga adalah kecerdaraan masyarakat. Dalam hal ini kita sudah melangkah sebenarnya kemarin berkaitan dengan harga dari gabah dari petani. Jadi harga gabah dari petani kita sudah bekerjasama dengan blok yang kebetulan yang mempunyai kooperasi adalah kooperasi KCNA melakukan EMOIU dengan blok untuk membelian gabah petani. Dan harapan gabah itu tidak terlalu jauh dari HPB. Selain itu turun dipamerkan dalam acara tersebut inovasi dan hasil produksi pertanian organik dari petani Jumar. Dari Jumar, Yudisa D. Jumar 1 TV melaporkan.